Luar biasa, demi menyambung hidup, seorang pria disabilitas nekat keliling kawasan Jakarta Timur hanya untuk tawarkan jasa les gitar. Selain tawarkan jasa les gitar, pria bernama Ivan Rifani itu juga bekerja sebagai loper koran. Meski memiliki keterbatasan, namun Ivan masih begitu semangat untuk bekerja. Ivan Rifani viral usai video dirinya diunggah di akun TikTok etnuhaamedian baru-baru ini. Dalam video yang beredar, sang perekam menyebut baru mengetahui ternyata ada jasa les gitar keliling dari kampung ke kampung. Bahkan, terlihat pria paruh baya yang menjual jasa belajar gitar keliling itu menggunakan sebuah sepeda motor yang sudah dimodifikasi dengan roda tiga. Buka les gitar keliling akustik dan elektrik, begitu tulisan sebuah spanduk yang terpasang pada bagian belakang motor tersebut. Ingin sekali Ivan membuat home recording, namun komputernya tak mendukung. Ia bahkan punya kemampuan membuat not balok. Penelusuran tribunjakarta.com, grup tribuntrends.com, loper koran penjual jasa belajar gitar keliling itu ternyata tinggal di Jalan Cipinang ke Bembem, Jakarta Timur. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjual koran di samping ngajar gitar keliling. Ivan rupanya memiliki keahlian dalam bermain gitar baik jenis akustik atau elektrik. Bahkan, ia mengaku sering mengisi kesibukan dengan membuat lagu apabila tidak ada orang yang berminat untuk belajar gitar bersamanya. Ivan bercerita bahwa musik sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu, Ivan sangat suka musik sejak dirinya kecil. Pada tahun 2013, Ivan sempat dibiayai salah seorang kerabat untuk menjalani kursus musik. Dari sinilah kemampuannya di bidang musik biasah. Ivan menyadari dengan keterbatasan yang dimilikinya, ia memiliki banyak kendala dalam bekerja. Apalagi sehari-hari Ivan harus menggunakan kursi roda untuk beraktifitas. Oleh sebab itu, ia memanfaatkan keahliannya di bidang musik untuk mencari penghasilan tambahan. Pun demikian, banyak orang yang tidak percaya dengan kemampuan Ivan melihat kondisinya yang penuh keterbatasan. Terima kasih telah menonton!